. Saat peristiwa G30-S 1965 terjadi, Maulwi Sailan menjabat sebagai wakil komandan Cakra Birawa. Dialah orang yang terus mendampingi Bung Karno selama dua hari terkelam sejarah politik Indonesia, mulai tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sebagai satu-satunya orang dekat Bung Karno yang masih hidup, kesaksian Sailan amat penting dalam rangka membersihkan tuduhan dan fitnah yang dialamatkan kepada Bung Karno dalam peristiwa G30-S. Bung Karno tidak tahu sama sekali penculikan jenderal pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 subuh, kata Sailan. Tuduhan keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa G30-S bermula dari kesaksian salah seorang ajudan presiden bernama Letnan Kolonel KKO Bambang Setijono Wijanarko. Dalam berita acara pemeriksaan BAP kepada Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Azwirnawi dan Letnan Kolonel CPM Sugiyarjo dari tim pemeriksa pusat Teperpu, Bambang mengatakan Bung Karno telah mengetahui rencana penculikan dan pembunuhan yang akan dilakukan Letkol Untung Samsuri terhadap para jenderal Angkatan Darat pada malam tanggal 1 Oktober dini hari. Bambang mengatakan, pada malam tanggal 30 September tahun 1965, beberapa jam sebelum penculikan para jenderal dilakukan, Bung Karno menghadiri acara Musyawarah Nasional Teknik Munastek di Istora Senayan, Jakarta. Saat sedang menunggu waktu berpidato, seorang anggota Cakrabirawa dari Kepolisian Ajun Inspektur Polisi 1 Sogol jauh hari Abdul Mucid menghadap Bung Karno. Sogol membawa sepucuk surat dari Komandan Batalion 1 Cakrabirawa Letkol Untung Samsuri yang berisi kesiapan pasukan melakukan penculikan. Setelah menerima surat itu Bung Karno beranjak ke toilet untuk membaca surat dari Untung, isinya pemberitahuan dari Untung kepada Presiden tentang akan dimulainya penindakan terhadap perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak disenangi Bung Karno, kata Bambang. Tuduhan Bambang semakin liar. Dia menyebut pada tanggal 4 Agustus tahun 1965, dua bulan sebelum G30-S terjadi, Bung Karno sempat mengadakan pertemuan khusus dengan Komandan Resimen Cakrabirawa Brigadir Jenderal Sabur dan Letkol Untung di Istana. Kepada keduanya, Bung Karno meminta agar segera diambil, tindakan, kepada para-para jenderal yang tidak loyal. Pernyataan Bambang memunculkan reaksi keras dari Sailan. Sailan mengatakan tuduhan yang disampaikan Bambang adalah kebohongan. Menurut Sailan, pada malam tanggal 30 September tahun 1965 dirinya terus mengawal Bung Karno di acara Munastek. Selama menjaga Bung Karno, dia tidak melihat ada anggota Cakrabirawa yang datang mendekati Bung Karno. Selain itu, tambah Sailan, Bung Karno juga tidak pernah meninggalkan kursinya hingga masuk sesi pidato. Saya yang terus mendampingi Bung Karno dan tidak pernah meninggalkannya walaupun sebentar tidak melihat kedatangan pelayan Sogol yang menitipkan sepucuk surat yang katanya dari untung untuk diserahkan kepada Bung Karno, kata Sailan menegaskan. Sailan mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan dari kesaksian Bambang. Menurutnya tidak mungkin seorang perwira militer sekelas untuk menitipkan surat dengan tingkat kerahasiaan tinggi kepada seorang pelayan seperti Sogol. Selain itu, Teperpu juga tidak pernah memeriksa Sogol atas kesaksian yang disampaikan Bambang. Soal pertemuan Bung Karno dengan Sabur dan Untung pada tanggal 4 Agustus tahun 1965 juga dibantah Sailan. Menurutnya pada tanggal itu Sabur dan Untung sedang tidak bertugas di istana. Sehingga sangat tidak mungkin pada hari itu mereka berdua bertemu presiden di istana. Apalagi sampai Bapak langsung memberikan penugasan untuk menculik, ujar Sailan. Yang membuat hati Sailan miris, tuduhan Bung Karno terlibat G30S tidak disampaikan musuh Bung Karno. Tuduhan itu justru disampaikan ajudan yang amat disayangi Bung Karno. Ia, sebelum peristiwa G30S meletus, Bambang merupakan ajudan kepercayaan Bung Karno. Boleh dikata Bambang adalah anak emas Bung Karno. Ia dia anak emas Bapak, kata Sailan. Sailan sendiri baru mengetahui tuduhan Bambang selepas keluar dari penjara. Dia mengaku sempat menghubungi Bambang untuk meminta penjelasan atas keterangannya di BAP. Kamu kok menulis seperti itu tentang Bapak? Maksudnya apa? Tanya Sailan kepada Bambang. Saya ingin kita bertemu, tambah Sailan. Ajakan Sailan bertemu tidak pernah dipenuhi Bambang. Sailan menceritakan dirinya sempat diminta menandatangani BAP yang sudah dibuat teperpu. Sailan menolak. Dia menilai isi BAP mendiskreditkan dan memojokkan Bung Karno dalam peristiwa G30S. Bahkan BAP itu jelas-jelas menuduh Bung Karno sebagai dalang G30S. Gara-gara tidak mau tanda tangan saya dipenjara selama 4 tahun 8 bulan ujar Sailan. Belakangan Sailan tahu kenapa Bambang rela membuat tuduhan keji kepada Bung Karno. Menurutnya dari sekian banyak ajudan yang terkenal dekat dengan Bung Karno, hanya Bambang yang tidak dipenjara rezim Soeharto. Mereka yang lain seperti Brigadir Jenderal Sabur yang menjabat sebagai Komandan Cakrabirawa di penjara. Letnan Kolonel Polisi Mangil Martowi Jojo yang menjabat Komandan Detasemen Kawal Pribadi Cakrabirawa ditahan selama 3 setengah tahun. Letnan Kolonel Suprapto, pengemudi mobil kepresidenan ditahan 5 tahun. Letnan Kolonel Infantri, Ali Ebram yang menjabat sebagai Asisten Intelligent Resimen Cakrabirawa ditahan 12 tahun. Sedangkan Sailan sendiri ditahan 4 tahun 8 bulan. Sekarang saya mengerti kenapa hanya Bambang satu-satunya orang yang tidak dipenjara, katanya. Kesaksian Bambang yang tidak akurat dan bahkan cenderung mengada-ada memang menarik untuk dicermati. Pasalnya, pemeriksaan terhadap Bambang baru dilakukan pada akhir 1970. Alhasil, kesaksian Bambang soal keterlibatan Bung Karno dalam peristiwa G30S muncul setelah Bung Karno wafat pada Juni tahun 1970. Spekulasi yang berkembang menyebutkan pemeriksaan Bambang sengaja dibuat terlambat agar tidak bisa dikonfrontir dengan Bung Karno. Pengakuan Bambang bukan fakta. Seluruhnya karangan yang dibuat untuk mencari-cari kesalahan Bung Karno, kata Sailan menyayangkan terbitnya buku-buku yang merujuk kesaksian Bambang.